Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang penuntut ilmu, Ustaz. Saya telah banyak melakukan dosa di masa lalu. Oh, berarti ini mesti orang yang hijrah, Ustaz. Iya, iya. Orang yang berhijrah. Nah, jadi saya banyak melakukan dosa di masa lalu. Bahkan sekarang sebagiannya saya belum bisa melepaskannya. Apa mungkin saya menjadi orang yang alim? Paham akan agama? InsyaAllah, Ustaz. Sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Karena Allah itu rahmatnya sangat luas. Bahkan Allah katakan, Inna rahmati sabakat qadhabi. Kelama di sekudsi. Kelama di sekudsi, dikatakan. Allah berkata, Allah berkata, Inna rahmati sabakat qadhabi. Allah itu melalui murkahnya. Sehingga walaupun Anda masih bermaksiat. Dan mencoba untuk meminimisir. Maksiat tersebut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menutup pintu Anda untuk menjadar yang alim. Dengan ilmu yang Anda miliki, InsyaAllah akan membuat Anda Meninggalkan maksiat tersebut. Tentunya kata patah menjadda wa jadda. Yang sungguh-sungguh akan mendapatkannya. Namun tidak cukup sungguh-sungguh. Tapi juga tahu cara yang benar dalam belajar. Tidak mungkin orang itu alim, Kalau ia itu tidak punya kesungguhan, Dan tidak punya cara yang benar dalam belajar. Dan tidak punya guru yang baik Yang mengajarkannya. Sahab ilmu itu dengan belajar. Al-ilmu bitta'allum. Bukan ilmu dengan warisan. Bukan dengan wangsit. Bukan dengan semedi ataupun bertapa. Langsung ada alim. Tidak bisa. Karena kata Nabi, Inna wal-ilmu bitta'allum. Dan alim itu adalah orang yang berilmu. Sehingga dengan belajar yang benar, Kesungguhan, Cara yang benar, Guru yang benar, Buku yang benar, InsyaAllah akan membuat Anda jadi alim. Dan InsyaAllah dengan kesungguhan itu Akan membuat Anda meninggalkan maksiat Anda miliki sekarang. Lebih karena kita lihat. Imam Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazaliya Tusi. Pengarang kitab Iyaklu Murdin Pernah mengatakan bahwa Beliau di awal belajar itu Tujuannya hanya untuk makan. Karena Bapaknya meninggal dunia Yang memelihara dia kuasinya Itu tidak ampuh juga. Sehingga akhirnya diminta untuk ke sekolahan Agar bisa diberi makan di sekolahan tersebut. Tulu mondok ya. Mondok gratis. Makan gratis. Itu yang pertama kali di Di Bapak Imam Al-Ghazali. Di awal-awal Hidupnya diri Dalam ilmu ini. Jadi dia belajar. Dan belajar. Akhirnya tidak bisa Tidak saya terpaksa ikhlas Oleh ilmu yang saya miliki. Artinya ilmunya membuat dia jadi ikhlas. Jadi sungguh-sungguh dalam Dunia ibadah. Sampai di dalam hal Alim Dalam hal Agama Punya ahli fikir yang terkenal Punya kitab wasit Kitab Al-Wajis Dan lain sebagainya. Sampai kemudian Ia belajar ilmu Filsafat Aristo. Dan Membah Dan belajar ilmu yang lain-lainnya. Ilmu yang lainnya. Sehingga akhirnya Kata-kata ini Imam Qazali adalah Mencapurkan semua bentuk Filsafat Dalam Pengetahuannya. Dan sampai akhirnya Ia Bertobat Sebenarnya Kembali Di akhir masa hidupnya Membaca Soehif Al-Khari Membaca Hadassah Nabi Muhammad Sohlam pelajarinya. Namun Imam Zahabi Beliau Meninggal dunia Sebelum Tidak diberi waktu yang lama Allah SWT Beliau meninggal dunia. Kata beliau Seandainya Imam Qazali Umur yang panjang lagi Maka Jadi Hadassah Nabi Muhammad Besar Di zamannya. Ini menunjukkan Bagaimana Pengalaman Imam Qazali Yang berawal dari Hanya Mencari dunia Kemudian Berakhir dengan Orang yang Ikhlas Tidak berilmi Karena ilmunya Yang membuat Ia menjadi Demikian. Maka Kalau Anda Berdata lunar Sungguh-sungguh Benar Belajarnya Insya Allah Ilmu itu Akan membimbing Anda Menjadi orang yang Salih Bismillahirrahmanirrahim Selamat menikmati.